Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, Fahminugraha Official Mantap sekali teman-teman Pada kesempatan kali ini, gue mau bahas event Festival of Colors Di Pokemon Go Mantap sekali Kayaknya tahun ini eventnya diulang ya Tahun kemarin juga ada soalnya Festival of Colors Kalau nggak salah ya, kasih tau kalau gue salah Nah, untuk event Festival of Colors kali ini Cukup menarik bagi gue teman-teman ya Karena ada beberapa Pokemon yang baru dirilis teman-teman Oke, langsung aja kita jelasin untuk eventnya ya Event Festival of Colors ini berlangsung dari tanggal 8 Maret 2023 Dari jam 10 pagi sampai tanggal 14 Maret 2023 jam 8 malam Waktu setempat, oke Waktu setempat ya, garis bawahi seperti biasa Oke, cukup lama ya teman-teman Ini dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Oke, gue akan bahas detail-detail event yang ada di Festival of Colors ya Tadi udah gue sebutin Eventnya berlangsung dari kapan sampai kapan Selanjutnya gue akan jelasin dulu nih Pokemon yang debut di event kali ini Yang pertama ada Bruxis ya teman-teman Kita bisa lihat disini Tuh, masih shadow semua ya, masih silhouette Ini adalah Bruxis Kita coba semperin, ini dia nih ada disini Bruxisnya Bruxis ini adalah Pokemon ikan teman-teman Kita lihat disini bentukannya ini kayak ikan Nah, ini dia nih Nah, ini dia Ini adalah Bruxis teman-teman Dan dia itu tipe air dan psychic ya Mantap sekali Jadi dia boosted di cuaca hujan Ataupun windy Kayak gini ya Berangin dia boosted Mantap sekali nih teman-teman Kalau kalian belum odex Ya tangkap aja lah Gak apa-apa Tapi kalau kalian udah odex Ya bisa diabaikan aja Atau mau ngumpulin kendinya juga boleh Tapi teman-teman Untuk Bruxis ini Dia gak ada bentuk shiny-nya ya Pas sekarang dirilis ini Masih belum ada bentuk shiny-nya Jadi masih bentuk biasanya aja Kalau kalian pengen nyari Bruxis IV100 Itu ada banyak di wild harusnya ya Bruxis Mana kita coba cari Nah, ini dia Lalu kita cari Nah, ada IV100-nya banyak ya Mantap sekali Kita coba semperin Nah, ini dia ya Oke IV100 level 22 Ya, mantap sekali Kalau kalian butuh Silahkan kalian tangkap aja Ada banyak di feed seharusnya Selama event ini berlangsung ya Oke, jadi itu Pokemon pertama Yang debut di event kali ini ya Untuk Pokemon selanjutnya yang debut Di event kali ini adalah Mega Medichamp Teman-teman Kalau kalian lihat di Mega Raid ya Di Mega Raid Ada Medichamp teman-teman Kita lihat disini Ada Mega Medichamp Berlangsung di Raid level Mega ya Kita cek disini Tunggu gymnya masih belum keluar Nah, ini dia Oke Kita cek Mega Medichamp Wih, mantap sekali ya Bentukannya seperti ini teman-teman CP-nya 29.069 Untuk Mega Raid-nya Kalau kalian butuh Silahkan kalian nge-raid aja Untuk Open Pokédex ya Tapi kalian Hanya mendapatkan Mega Energinya Dari sini ya Bukan Mega Medichamp-nya Jadi silahkan Evolusi Mega sendiri Kalau Mega Energinya Sudah terkumpul gitu ya Oke, jadi untuk Pokemon yang debut Kali ini Cuman dua ya Itu aja Bruxies dan Mega Medichamp Mantap sekali Selanjutnya gue akan bahas Pokemon yang muncul di Wild Teman-teman Pokemon yang muncul di Wild ini Daftarnya kalian bisa lihat aja Di gambar yang gue kasih lihat Di video ini Nah Dari semua Pokemon yang ada di list itu Semuanya ada bentuk shiny-nya Kecuali Stunky dan Bruxies Untuk Stunky dia Nggak ada bentuk shiny-nya Dan Bruxies juga Nggak ada bentuk shiny-nya Sisanya itu ada bentuk shiny-nya ya Kalau kalian beruntung Itu juga Seperti itu ya Oke, jadi itu adalah Pokemon yang muncul di Wild Untuk event kali ini ya Dan selanjutnya kita bahas tantangan koleksi Disini di bagian tab today Atau tab hari ini Ada tantangan koleksi festival warna 2023 ya Disini kita disuruh mengumpulkan Pokemon-Pokemon ini Yang ada disini ya Untuk mendapatkan hadiah 2000 XP Dan Lure ya Satu biji doang Tentunya nanti bakal dapet Medal collector elite ya Disini ada tuh tulisannya Kumpulkan semua Pokemon ini sebelum waktu berakhir Untuk menambah medali Collector elite mu Jadi nanti kalau ini sudah selesai Dapet medal Oke Nah buat temen-temen yang bingung nih Di sebelah pojok kanan bawah ini Ada Vivillon Vivillon ini Cara dapetinnya dari evolusi Disini ada logonya tuh Evolusi kayak gini Jadi kalian harus dapetin dari evolusi ya Caranya kalian harus Nge-pin ya Nge-pin kartu pos Yang didapet dari gif ya Kalian lihat disini ada gif-gif-gif kan Ada stiker tuh banyak Ada kartu posnya juga Jadi sebelum menerima gif Kalian matiin dulu fitur Gift assistant ya Dan kita pencet oke Lalu buka gifnya Contohnya yang ini Nah Ini kita pin dulu temen-temen Kita pin ya Udah disematkan Terus lepasin dari pin Oke Lalu buka gifnya Oke mantap sekali Kalau sudah dibuka Nanti kita dapet beberapa hadiah Dan Maaf aku pencet Dan nanti Kalau kalian nge-pin kartu pos Dari negara yang sama gitu Kalau salah ya Atau region yang sama Nanti bakal dapet hadiah Skaterbug Nah skaterbug ini Bisa kalian evolusikan ke Vivillon Kita coba lihat Nah ini dia skaterbug Skaterbug ya Skaterbug ini bisa kalian evolusikan Ke Vivillon Temen-temen ya Membutuhkan permain skaterbug Kurang gua candy nya ya Nah ini dia skaterbug nya Masing-masing skaterbug Evolusinya beda-beda temen-temen Tergantung regionnya sendiri ya Gitu Kalau pengen tau lebih detailnya Kalian tinggal cek aja Di bagian medal Ya Di bagian medal sini Harusnya ada Vivillon Ini dia Yang gambar kupu-kupu Klik Lalu disini ada tulisan tuh Medalnya kolektor Vivillon Nah disini ada regionnya masing-masing temen-temen Contohnya yang paling kiri atas Disini kita diharuskan menyematkan kartu post dari daerah kepulauan ya Daerah kepulauan tuh daerah mana ya Tinggal pencet aja Bagian sini Klik Lalu Lihat nih Daerah mana aja nih Yang kepulauan tuh disebelah mana Oke Nah nih ini dia Kepulauan ya Disini Di bagian bawah Jadi kalau kalian punya temen Yang udah muter pokestop dari sini Dan dapet gifnya Terus dikirimkan ke kalian gifnya Nah nanti dapet nih Kartu post dari kepulauan Jangan lupa dipin kartu postnya Kayak tadi gua contohin kayak gitu Kumpulin sampe 3 orang lah Yang ngumpulin pokestop dari sini gitu Banyak banget ini medal Vivillon Males banget ngumpulinnya ya Tapi kalau kalian niat Bisa sih ngumpulin semuanya Seperti itu ya Jadi gua baru punya 3 skater bug Dan nanti evolusinya tergantung Dari region apa ya Seperti itu Oke Ya kurang lebih begitu lah ya Kalau buat evolusi Vivillon Oke Udah paham ya Jadi gak usah bingung lagi Untuk evolusi si Vivillon ini Lanjut ke bonus berikutnya ya Bonus berikutnya adalah Durasi modul Umpan 3 jam Ini adalah lur ya Lur durasinya jadi 3 jam Oke Oke lur Bukan gitu Oke Jadi durasi lur ini diperpanjang jadi 3 jam Kayak gitu bonusnya ya Itu simpel banget Gak usah gua jelasin Lanjut ke bagian penelitian lapangan bertema event Nah buat kalian yang menyelesaikan misi-misi dari lapangan Ya dari pokestop Ini hadiahnya ada beberapa pokemon ya Ada pokemon-pokemon yang ada di gambar ini Kayak gitu ya Kalian bisa dapetin pokemon-pokemon itu Dari misi yang kalian dapatkan dari pokestop Seperti itu ya Dan untuk oricorio sendiri itu tergantung dari mana kalian berada gitu ya Soalnya dia regional sih temen-temen Oricorio itu pokemon regional Jadi silahkan dilihat aja region mana aja tuh oricorionya Kalau kamu ngincer oricorio ya silahkan Tinggal kunjungin aja negaranya ya Oke lanjut ada bonus berikutnya itu bonus raid bertema event ya Boss raid bertema event Untuk raid level 1 ada espur, rockraft, terus ada bruksis, dan ada mariani temen-temen ya Dan untuk raid level 3 ada eksegutor yang alolan, terus ada eksegutor kanto, lalu ada juga cryogonal, dan terakhir ada dradigan Ini dia dradigan Nih kalian tau lah Bata pas ulitnya dapetin saya ini dradigan Ya untung dia muncul lagi Jadi buat kalian yang masih ngincer dradigan Silahkan lah raid yang banyak ya Dan untuk raid level 5 ada ho-oh temen-temen Mantap sekali Ada ho-oh Dan disini kayaknya mau mulai raid hour ya Tinggal 20 menitan lagi Raid hour di Sydney bakal mulai Mantap sekali nih Untuk mega raidnya tadi udah gue jelasin ya Ada mega medichamp Mantap nih Mega medichamp Ya oke Jadi itulah raid di event festival of colors ya Jangan sampai ketinggalan raid-raidnya karena hanya sampai tanggal 14 ya Kecuali ho-oh Kayaknya ho-oh ini agak panjang nih raidnya Raid ho-oh ini dia sampai tanggal 21 sih temen-temen Cuman nanti bedanya setelah tanggal 14 Raid level 1 sampai raid level 3 dan meganya mungkin akan beda ya Bukan yang ada di event ini Gitu oke Oke lanjut ke bonus berikutnya Disini ada bonus snapshot pokemon ya Buat kalian yang suka foto-foto Buddy ataupun pokemon lainnya Jangan lupa tinggal di foto aja Nanti bakal muncul smirgle ya Smirgle Nih muncul gak Aduh force close lagi Yah Suek force close Bentar ya Nah Udah di login gue Tadi force close Kita coba sekali lagi ya Nih kita foto dulu Satu ya Kita foto satu Ih force close Nah temen-temen akhirnya berhasil juga ya Aduh Tadi kepencet foto Menyebalkan juga force close terus ya Nih Karena di emulator Jadi kurang optimal ya Harus pake web Gimana Gimana gue gak tau lah Jadi kalo kalian ngefoto pokemon Jadi kalo kalian moto pokemon Terus Bakal muncul smirgle nih Kayak gini Nah ini dia smirgle Dan kalo kalian tangkap Gak bakal nyebabin softband Terus Untuk si smirgle tadi Itu Kalo kalian hoki Kalian bisa nemu shiny nya Kayak gitu ya Oke dan ini adalah bonus terakhir Yang akan gue jelaskan ya Di event festival of colors Ada juga bonus Level pertemanan naik Lebih cepat Buat kalian yang punya Temen banyak Atau lagi ngincar lucky friend Silahkan kalian kirim-kirim Gift ke temen-temen kalian ya Jangan lupa Kirim-kirim gifnya Biar level pertemanannya Meningkat ya Oke Mantap sekali Oke temen-temen Gue mau ngerade Hooh dulu satu kali ya Disini ada Raade Hooh Gue akan ngerade dulu Hooh satu kali Dan kita lihat Dapet shiny atau Enggak temen-temen Ya Kita raid dulu satu kali Oke Oke mari kita mulai Raid Hoohnya Temen-temen Ini adalah hari pertama Event yang berlangsung Dan ini juga pertama kalinya Gue ngerade Hooh Di event ini Semoga dapet yang bagus Kita tunggu sampai Raidenya selesai Oke Oke cepet banget temen-temen Ya Raidenya udah beres aja nih Mantap sekali Hoohnya sudah kalah Apakah dapet yang bagus Atau biasa aja Oke Kita lihat Oke ini dia hasilnya ya Kita dapet 14 bola Dan tadi ngerade Cuman 44 detik Cepet banget ya Di bawah 1 menit Mantap sekali Kita lihat hadiahnya 1 2 3 Wah Jelek banget Buset Ini boosted loh Levelnya 25 Boosted Tapi CPnya kok Kecil banget ya Dan IVnya juga jelek Oke lah Gak apa-apa Kita tangkap aja ya Oke Masih escape juga Kita tangkap lagi Dan tertangkap ya Mantap sekali Kita dapet Hooh IV 73 Ya Jelek banget IVnya Tapi gak apa-apa Buat koleksi ya By the way Gue mau ngecek juga nih Hooh gue Apakah Ada saya ini Atau tidak Kita cek Ada 18 Hooh gue punya ya Termasuk Shadow Dan Apex Kita lihat disini Ini Shadow Dan tadi Apex Yang tadi Apex Dan kita lihat disini Gak ada shiny Teman-teman Berarti gue udah 16 kali nge-raid Hooh Gak ada shiny Teman-teman Anjay Karena yang ini Dari tim roket Dan ini juga Dari tim roket Jadi gak kehitung Raid Teman-teman Tapi kok Gak ada shiny Ya udah 16 nge-raid Pasti kalian udah dapet shiny Hooh Coba tulis di komentar Siapa aja yang udah dapet shiny Hooh Oke Mantap sekali Oke teman-teman Untuk konten kali ini Sekian aja dulu Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Biar channel ini semakin berkembang Oke Mantap sekali Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Happy Flying Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih telah menonton!